Sobat Adventure, balik lagi di channel pendakian paling gokil yang mengupas lengkap review jolur pendakian, total biaya, dan estimasi waktu. Tapi sebelum mulai videonya, bantu gue membangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, agar channel ini bisa jadi acuan dan referensi ketika kalian ingin mendaki. Kalau sudah, kita mulai videonya. Intro Malam hari sebaris kerja, gue berencana memudaki Gunung Patuha ke puncak Sunan Rama 2434. Tim DPL via Cipang Anten di Ciwidei, Bandung, Jawa Barat. Kali ini yang ikut ada Rio, teman kerja gue yang selalu rajin ikut nih. Ada juga Oji, teman kerja gue yang kemarin ikut ke Malabar. Ada Aris, temannya Oji. Ada Fani, temannya Rio yang ikut ke Malabar juga kemarin. Dan juga ada Kang Yana nih, yang kemarin kenal di trek Gunung Sangar dan sekarang ikut ke Patuha. Perjalanan gue mulai ketika semua tim kumpul di rumah gue dan kita riding naik motor dari Jakarta ke Bandung via Purwakarta. Kita pun sempat istirahat di pembensin daerah Cimahi dan paginya kita lanjut nyusul Kang Yana yang udah sampe duluan di gerbang Rancabali. Arah mau ke Basecamp Cipang Anten. Sesaat mau masuk Ciwidei, kita sempetin dulu nih beli logistik. Terus lalu. Janganan. Coklat boleh. Iya. Dan setelah logistik terasa cukup, kita pun lanjut lagi menuju Kang Yana. Setelah bertemu Kang Yana, kita pun langsung lanjut lagi ke Basecamp Cipang Anten. Dan sekarang jalannya udah bagus, men. Paling pas 2 km mau sampe Basecamp aja nih yang masih berbatu jalannya. Setelah kita melepas jalur berbatu, akhirnya kita sampe di Basecamp-nya, men. Jadi Basecamp-nya itu salah satu rumah warga yang merupakan tempat kita mematkan motor dan menitip barang bawaan. Kita pun bersiap membereskan barang bawaan. Setelah semua ready, kita pun berdoa yang dipimpin oleh Fanny. Agar diberi kelancaran dan juga keselamatan selama pendakian ini. Kita berdoa, kita pun memulai langkah. Track pertama kita masih melewati pemungkiman warga dan gak lama, setelah itu kita melewati ladang warga yang menanam aneka sayur-sayuran. Gak lama setelah itu, tracknya berubah menjadi tanah dengan kemiringan yang cukup miring. Dan setelahnya, jalur pun bersatu kembali dengan jalur motor yang berbatu ini. Untuk jalur Cipang Anten ini sendiri memang cukup tricky, men. Di tracknya masih minim petunjuk, dikarenakan tracknya bercampur dengan ladang warga. Tapi kalau kalian bingung, solusinya ya nanya sama petani aja ya, yang sedang bertani. Tentang arah yang benar menuju puncak. Pokoknya mereka rama-rama kok. Setelah menyusuri jalur motor berbatu ini, kita menemukan petunjuk arah ke puncak Sunan Ibu. Dan setelah pelang tadi, kini track berubah menjadi agak limi miring. Dan sekarang track berganti dengan kontur tanah yang masih enak buat didaki. Vegetasinya juga alang-alang gitu, men. Track juga menjadi libur rapat karena alang-alang ini, men. Seolah menjadi pagar di track ini. Di track nampak rio tertidur, dikarenakan memang semalam dia nggak tidur pas di Pembensin Cimahi. Di track Cipang Anten ini juga kita nggak akan menemukan pos-posa nih. Dikarenakan jalurnya ya kita mesti menerka-nerka, men. Tapi untungnya sih gue udah pernah kesini. Tapi kalau itu gue cuma sampai puncak Sunan Ibu, dikarenakan kemarin nggak nemu jalur ke puncak Sunan Ramanya. Ya semoga aja nanti kita bisa ketemu nih jalurnya. Setelahnya kita sampai di perbatasan hutan dan kebun teh. Dan lagi-lagi tidak ada petunjuk tracknya, kita harus ke arah mana. Dan kita pun memilih lewat jalur kiri, menyusuri jalan setapak perkebunan teh yang luas ini, men. Jalur setapak ini tracknya tanah dan juga menanjak, tapi nggak terlalu miring, men. Untuk view bagus banget. Sepanjang mata memandang, dipenuhi hijaunya kebun teh. Di belakang juga terlihat pemandangan daerah Cewidei, men. Dan terlihat pemandangan situ Patenggang dan juga bukit-bukit yang indah banget, men. Dapat roti dari Kang Yana. Bikin sendiri Kang ya. Di tengah track, kita sempat istirahat bentara nih. Makan cemilan dan makan roti bakar yang dibawa Kang Yana nih. Pokoknya roti bakar enak banget Kang. Setelahnya kita lanjut berjalan dan kita pun mencari jalur yang mengarah ke hutan nih. Dimana nanti via track ini kita langsung mengarah ke Sunan Rama. Kalau kemarin gue nggak nemu nih jalur hutannya, jadinya gulur terus sampai ke apa cekamnya? Sunan Ibu. Kita pun masih mencari tanda jalur yang ke hutan ini. Dan kita menemui tempat kem dalam hutan nih, yang ada di sebelah kiri track. Kita pun masuk dan mencari jalur setapak menuju ke arah Sunan Rama. Akhirnya kita pun mau nggak mau nih gerobasan membelah hutan belantaranya Gunung Patua ini. Pohon tumbang dan banyaknya sarang laba-laba siap menjadi rintangan di track nih. Gue pun yang memimpin jalur sempat bingung nih menemukan jalur track yang benernya. Sampai akhirnya gue nemu nih jalur setapak yang ada ketantali di batang pohon. Kita pun menyusuri jalur setapak ini masih dengan rintangan pohon tumbangnya nih. Sampai akhirnya kita sampai di pinggiran kawah putih. Melihat pemandangan kawah putih dari atas bener-bener cantik banget men. Kita pun sempetin ambil beberapa foto disini dan kita pun lanjut menuju Sunan Rama. Jalurnya kita harus menurunkan kawah menuju hutan yang habis terbakar ini. Jalurnya pun tipis banget men. Jadi mesti hati-hati ya biar nggak jatuh ke jurang. Dan untuk hutan yang habis terbakar ini, dahulu tahun 2019 pernah terjadi kebakaran hutan yang melahap 15 hektare lahan hutan patuha. Semoga aja peristiwa tersebut nggak terulang lagi ya men. Track setelah menurunkan kawah, kita akan menjumpai track tanah berakar yang terjal banget men. Miring abis. Jadi sebelum sampai puncak, kita digeber dulu nih dongkunya. Jalur pun masih dengan vegetasi hutan yang bekas kebakar. Dan juga ada pohon-pohon yang sudah tumbuh kembali. Tak jarang pohon tumbang masih menjadi tambahan rintangan men. Sebelum kita sampai ke puncak ini. Kita pun beberapa kali seterahat dikarenakan kaki sudah mulai capek dan pegel. Tapi walau begitu kita tetap mencici langkah agar bisa sampai ke puncak tertinggi sebandung raya ini men. Yang juga merupakan salah satu seven summit Jawa Barat. Ayo untuk kesunahan ramah ini kita nggak dikenakan belia lagi ya. Beda kayak waktu gue kemarin kesunahan ibu via Apache Camp. Di mana kita harus bayar 11 ribu untuk naik kesunahan ibu. Karena kan kita sudah melewati kawasan Kaputimen. Dan akhirnya setelah menerjang berbagi rintangan dan tanjakan. Kita pun sampai di puncak Patuha Sunan Ramah 2434 MDPL. Sampai kita di puncak tertinggi Bandung. Tentap. Oh betisku sangat kencang. Tentap. Dari puncak Sunan Ramah terlihat kawasan yang bersebelahan dengan kawah putih men. Kawas saat ini kawahnya nggak ada airnya men. Seperti kawah putih yang disebelahnya. Dan cuma bisa terlihat kalau kita udah sampai puncak. Gokil sih bisa lihat dua kawah di gunung Patuha ini. Di puncak kita sempetin makan logistik dan juga foto-foto men. Setelah puas menikmati puncak, kita pun turun dan kita berencana turun melewati jalur yang berbeda men. Yaitu via wisata kawah putih men. Jadilah kita turun melewati jalur kiri. Kita sempat nyasar nih dikarenakan kita salah pilih jalur percabahan ke kiri. Yang mana jalur tersebut membawa kita memutari kawah saat men. Salah hasil kita balik lagi nih. Dan ketika ada percabahan ke puncak lagi, kita pun memiliki kiri bawah men. Dan trek turunnya masih enak buat dituruni. Dan lumayan cepat juga bisa sampai bawah. Sampai akhirnya kita sampai di wisata kawah putih yang di belakang balai itu men. Kita pun menyusuri kawah putih secara gratis men. Dikarenakan kita dari puncak sunan ramah. Dan kalau kalian mau simpel ke puncak sunan ramah, bisa aja sih kalian via wisata kawah putih ini. Dan naik angkot onteng-anting dari parkiran sampai ke kawahnya. Nah kalau sudah sampai kawah, ambil jalur belakang balai yang ada di depan pos onteng-anting. Paling kira-kira kalau gue taker sih sekitar 1 jam kurang lah untuk sampai atas. Dan akhirnya kita sampai di Apache Camp. Kita semutin istirahat sambil nunggu Rio nerbangin beron dulu nih. Setelahnya kita pun jalan kembali, jalan pun menanjak kembali setelah Apache Camp. Menyusuri kembali perkebun nantai yang luas ini men. Akhirnya kita pun sampai di persimpangan antara kebonteh dan hutan kembali. Dan kita pun lanjut turun melewati hutan kembali. Sampai akhirnya kita pun sampai basecamp kembali. Di basecamp kita sempetin makan dan istirahat di warung yang ada di kiri basecamp. Dan Kang Yana pamit pulang duluan men. Gak lama setelahnya kita pun caps pulang lagi ke Jakarta. Niatnya sih pengen mandi air hangat dulu. Cuma ternyata udah tutup men. Dan kita pun memutuskan langsung pulang ke Jakarta. Dan setelah melewati jalan yang panjang dan mata sempet ngantuk-ngantuk di jalan. Alhamdulillah kita semua sampai rumah kembali dengan selamat men. Pokoknya pencarian puncak tertinggi sebandung raya ini gokil parah men. Buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe ya channel ini. Biar gokil terus berakhir ke gunung selanjutnya men. Terima kasih and see you.